Intro Halo Pemirsa, apa kabar Anda? Kembali kami perbaru informasi Anda di Jakarta, Jakarta bersama saya Jeffrey Aldino. Ragam informasi hangat dan juga berita menarik telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan berikut di antaranya. Seorang siswa SMP kritis setelah dibacok oleh kelompok pelajar SMK di Tambora, Jakarta Barat. Api membakar tujuh ruko di dua lokasi berbeda di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Sejumlah menteri dan kepala bulog mengecek stok dan harga beras di pasar induk Cipinang. Dan Pemirsa inilah Jakarta-Jakarta selengkarnya. Intro Pemirsa kita buka Jakarta-Jakarta kali ini dari informasi seorang pelajar tewas setelah dibacok oleh kelompok pelajar lain dalam aksi tawuran antar pelajar di Kota Bekasi. Dari puluhan pelajar yang diamankan, petugas menetapkan tiga orang tersangka. Intro Asi tawuran antar dua kelompok pelajar bernama Kelompok Warte dan RMPZ di Jalan Kasuari, Kelurahan Kayu Ringin, Kecamatan Bekasi Selatan mengakibatkan seorang pelajar berinisial NRA 15 tahun tewas setelah terkena bacokan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah di bagian dada. Petugas berhasil mengamankan 20 pelajar yang terlibat tawuran dan menetapkan dua dari tiga orang tersangka yang membaca korban hingga tewas. Para pelaku ini berinisial AS berusia 15 tahun dan S berusia 14 tahun serta AR berusia 17 tahun yang masih DPO. Para tersangka ditangkap di daerah Kayu Ringin, Kecamatan Bekasi Selatan tidak jauh dari lokasi tawuran. Selain mengamankan para pelaku yang masih berstatus pelajar, polis juga menyita tiga unit senjata tajam jenis celurit. Peristiwa tersebut, tadi yang saya sampaikan, memakan korban satu orang terkena luka bacok, khususnya dengan senjata tajam jenis celurit di bagian dada kanan. Ya sehingga korban saat itu berboncengan sejumlah empat orang. Kebetulan korban berada di paling belakang kenang sabet, tapi masih terus mencoba menarikan diri. Ya dari kejaran lompok yang satunya, khususnya pelaku adalah lompok RT. Jadi ya, ada beberapa sekolah. Para tersangka dijerat dengan Pasal 80, Ayat 3, Junto Pasal 76C, dan Pasal 17, Ayat 2, dan 3 KUHP. Kontributor, L. Sinta TV, Bekasi. Pemirsa seorang siswa SMP kritis akibat dibacok oleh sekelompok pelajar SMK yang bersenjata tajam. Korban diserang saat nongkrong bersama rekan-rekannya di Tambora, usai pulang sekolah. Pelajar sekolah menengah pertama berinisial DV ini mengalami luka parah di bagian bungung sebelah kiri. Karena dibacok oleh sejumlah pelajar bersenjata tajam yang mengendari motor dengan berbonceng tiga saat melintas di Jalan Tambora 6, Kelurahan Jembatan 5, Kecamatan Tambora, Jokota Barat. Aksi pembacokan itu terjadi saat korban dan rekan-rekannya sedang nongrong. Usai pulang sekolah. Tiba-tiba saja datang kelompok pelajar lain yang bersenjata tajam yang mendarai tiga buah sepeda motor dan langsung menyerang. Dari rekaman CCTV, diduga para pelaku merupakan pelajar SMK yang berada di kawasan Gorogol, Jakarta Barat. Masih ada korban tawuran gitu. Tawuran, taunya pacok begitu saja, itu anak nongkrong doang. Itu anak-anak itu lagi pada nongkrong nggak? Ada nongkrong. Bukan tawuran ya Pak? Bukan. Saya pas waktu disitu sempat saya kasih tahu, kan anak sini juga saya kenal, korbannya saya kenal. Orang sering saya gitu juga, saya suruh pulang bubar gitu. Saya nggak tahu pada jalan ini, kalau nongkrong sini, yaudahlah nggak tahu. Berarti korbannya warga sini Pak? Warga sini, iya. Bersama menjalani operasi, kini kondisi korban sudah mulai membaik. Namun masih dalam perawatan intensif Rumah Sakit Umum Tarakan, Jakarta Pusat. Kasus membacokan ini dalam penyelidikan Polsek Tambora, Jakarta Barat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa terpergok warga saat hendak melakukan perampokan di rumah usaha makanan, dua pemotor berjaket ojek online berbalik menembaki seorang warga yang menggagalkan usahanya. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka di bagian tangan dan paha karena tembakan airsoft gun. Aksi dua perampok berjaket online ini dipergokin warga Jalan Tanah Serial Tambora, Jakarta Barat. Sempat terlibat adu mulut, kedua berhelem ini kemudian pergi dengan mengedari sepeda motor. Namun di ujung jalan, tak jauh dari lokasi, salah satu pelaku turun dan mengejar warga sambil menembak menggunakan senjata airsoft gun. Meski ditembak berkali-kali, warga ini tetap mengejar pelaku yang melarikan diri. Pelaku terpergok saat hendak membobol pagar rumah usaha makanan. Kedua pelaku sempat meninggalkan lokasi, namun kembali lagi mengeluarkan senjata airsoft gun dan menembak. Tim Inapis Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan olah TKP dan mengamankan rekaman video CCTV. Pertugas juga mengidentifikasi loka tembak pada bagian tubuh korban. Kini pelaku masih memburuk dua pemplotan perampok. Kontributor LSINTA TV, Jakarta Pemirsa Usai Jeddah Jakarta, Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.